Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Dari segmen pendidikan, anggota Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin langsung mendatangi kantor distrik di kawasan RM Marta Dinata Guna mengetahui secara pasti kesiapan PPDB online yang sudah berjalan, serta PPDB dengan sistem zonasi pada 29 Juni mendatang Menindak lanjuti rapat Komisi 4 beberapa waktu lalu dan respon warga terkait pelaksanaan PPDB online untuk SMP di Kota Banjarmasin Pihaknya bersama anggota Komisi langsung mendatangi kantor distrik Kota Banjarmasin kawasan RM Marta Dinata Kunjungan sendiri menurut Ketua Komisi 4, Mat Norali untuk mengetahui secara pasti kesiapan PPDB online yang sudah berjalan Yakni PPDB online afirmasi dan prestasi Tidak hanya itu juga ingin mengetahui strategi PPDB online tahap selanjutnya yakni zonasi Mengontrol ya dengan adanya satu hari sampai dua hari hari ini ternyata Kepala Dinas sudah melakukan itu Dan lagi apapun yang kami mau pertanyakan kepada mereka sesungguhnya mereka sudah tahu Artinya koneks saja ya artinya mereka sesuai dengan harapan saya jauh-jauh hari beberapa bulan yang lalu Saya mengingatkan padahal saya rapat untuk sama-sama kita kawal, sama-sama kita pantau, terjun ke lapangan Jemput bola saya minta, adanya Kepala Dinas juga mungkin akan memperhatikan apa yang saya sampaikan pada saat itu Artinya ketika kami melakukan rapat Dinas pada pagi ini mereka sudah siap-siap juga untuk memberikan informasi kepada kami Saya mengingatkan artinya akan lebih kita perhatikan lagi ketika nanti penerimaan tanggal 29 Pada jona, penerimaan jona ini akan lebih memperhatikan lagi Saya ingatkan dengan Kepala Dinas lebih berbanyak lagi komunikasi masif Artinya paling tidak Dinas itu harus membagi tim lebih banyak dia mengontrol Untuk membuat jemput bola kepada sekolah-sekolah yang ada mempunyai silber Usai kunjungan, Mat Nur Ali mengungkapkan apresiasi kepada disdik yang mana telah merespon baik hasil rapat beberapa waktu lalu Dengan mengawal turun lapangan termasuk jemput bola dalam mengawal pelaksanaan PPDB online ini Sementara itu, Kadis di Kota Banjarmasin, Totok Daryanto mengatakan bahwa sekolah sudah menyiapkan tempat khusus informasi Terkait bagaimana jalur pengisian secara online serta pihak sekolah juga menyiapkan pembimbing di tempat PPDB di Banjarmasin dibagi menjadi dua sesi pendaftaran untuk jalur prestasi dan afirmasi Dibuka sejak tanggal 22 hingga 24 Juni 2020 Sedangkan untuk jalur zonasi dan perpindahan orang tua Pendaftaran dimulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2020 Pendaftaran secara online ini sendiri tentu menjadi masalah bagi orang tua atau wali murid yang memang tidak paham teknologi Namun tidak perlu berkecil hati Menurut Kadis di Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto Saat berada di ruang kerjanya, pihak yang melalui sekolah-sekolah sudah menyiapkan tempat khusus informasi Terkait bagaimana jalur pengisian secara online Tidak hanya itu, pihak sekolah juga menyiapkan pembimbing di tempat Nah makanya ini dalam tiga hari ini, di masa afirmasi ini kami masih membuka layanan yang tetap muka Tapi diatur oleh sepah masing-masing, jadi disiakan tempat khusus untuk melaksanakan, mengakses aplikasi di Bantu Jadi artinya jangan sampai ada orang tua yang tidak bisa, itu karena pendala tidak mempunyai peralatan Jadi semua kan, jadi sebenarnya tidak ada tangga, tapi kan tadi untuk mengandalkan siapa si beberapa orang tua yang memang tidak mempunyai peralatan Maka sekolah masih membuka, sebenarnya tetap online semua Karena kemarin saya baru dari tiga sekolahan yang saya monitoring, mereka sudah masuk pakai aplikasi, tidak tetap muka Jadi kemarin yang paling terakhir saya di SMP 7, itu ada 24 yang afirmasi sudah masuk dengan aplikasi Tapi yang tidak bertotap muka Kendala sendiri menurut Totok selain kurang pahamnya juga kendala pada jaringan Namun sejauh ini terbilang aman dan lancar Ini juga sesuai sidak dan kunjungan pihaknya ke beberapa sekolah pelaksana PPDB online beberapa hari lalu Totok menambahkan standarnya memang tidak diperbolehkan untuk tetap muka langsung Karena memang diwajibkan secara online Murtasiyah, Bancar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!